Pemirsa kritik Presiden Jokowi Dodo terhadap media dalam pidato kenegaran kemarin ditanggapi beragam sejumlah kalangan. Sebagian menilai kritikan tersebut masih relevan demi menjaga adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kebebasan pers untuk memecah belah bangsa. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengingatkan agar media membantu pemerintah dalam meneguhkan nilai kebudayaan dan mengedepankan kerja produktif. Bukan sebaliknya, Jokowi menilai kebebasan yang dimiliki media justru digunakan untuk kepentingan pihak tertentu demi menaikkan rating semata. Menanggapi hal ini, pakar politik Niko Haryanto menyatakan bahwa sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki tugas untuk mengingatkan semua komponen bangsa dalam hal ini media. Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, di mana media mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Namun masih ada sejumlah pihak yang menyalahgunakan kebebasan tersebut. Saya kira itu kritik yang sangat membangun dan itu harus disikapi dengan baik supaya nantinya media di Indonesia itu benar-benar menjadi kanal komunikasi yang terpercaya, yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat itu tidak kemudian mendapatkan informasi yang sifatnya saling membelah gitu ya, kemudian memecah belah ataupun informasi yang salah, yang keliru, atau yang benar-benar memang sengaja untuk memecah.